Oke, sebalik lagi bareng saya di Zenanto Kali ini kita dikarselaksana Lagi ada acara kunjungan dari Gismania Community Dan ini salah satu yang ditampilkan adalah UNECER 80 Regulation Kalau teman-teman yang teman-teman ketahui kan EJER 66 atau uji guling atau ketika bus miring itu Dengan sekian derajat ketika terjatuh atau terguling Dia bodinya tidak mengalami kerusakan yang parah Nah, kalau ini R80 R80 adalah yang mengatur tentang seat Jadi seat ini nanti dia akan diuji dengan alat seperti ini Ini juga ada untuk satuan tarikannya Berapa kekuatannya di sini Dan ini seatnya akan ditarik sekayak bus tabrakan lah Sekuat mungkin, tapi yang bawah tidak boleh lepas Nah, kalau banyak bus yang terguling, bus yang tabrakan Kan seatnya pada lepas, pada lari ke depan semua Bahkan ada yang lepas sampai keluar dari bodi bus itu sendiri Nah, laksana sendiri sudah menerapkan UNECER 80 Regulation Nah, apa sih UNECER 80 Regulation pengusiannya seperti ini tadi Dan ini latar belakangnya Kecelakaan bus di Cisarua Puncak 21 Agustus 2013 20 orang meninggal 34 toka-luka Dan ini banyak kursi atau seat yang terlempar ke luar bus Ataupun menjadi satu di depan Nah, kecelakaan Cikidang Dari 32 30 dari 32 kursi terlepas dari lantai Nah, ini loh yang menjadi concern laksana untuk safety tentang seat Ini nggak boleh nih Sampai lepas dari lantai itu nggak boleh seat Makanya UNECER 80 ini sudah diterapkan di seat Ataupun di bodinya karuseri laksanakan Jadi, insya Allah kalau ada laka-laka apa-apa Seatnya tetap di situ dan Nggak terlalu banyak perubahan dari seat Dan tetap menempel di lantai Ini latar belakangnya Dan ini pengujian statiknya seperti ini Jadi, seat yang bentuknya seperti ini Maksimal cuma boleh seperti ini Ketika ada lakadek Kalau sampai dia sampai sini Ataupun bahkan lepas itu sangat-sangat tidak diperbolehkan teman-teman Nah, seperti ini yang diizinkan Teman-teman bisa lihat sendiri Test 1 without belt Test 2 with belt Nah, seperti ini ya Nah, disini konsepnya seperti ini Ini seat Dan ini real jognya Ini lantai Nah, di dalamnya dikasih apa Itu rahasia laksana Tapi, seat ini tetap sudah memenuhi standar isi R80 Dan Insya Allah aman ketika terjadi keselakaan ya Tapi, amit-amit ya kalau laka ya Jadi, seperti ini Pengujiannya itu akan ditarik mentok Sampai 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 Seperti pengujian yang di sana tadi Dan ini tidak boleh lepas Dan ini sudah diuji juga Dan hasilnya seperti ini Masih tetap utuh Oke, teman-teman Nah, ini pengujiannya Alat penguji kursi laksana Yang ada di sebelah ini Masih utuh Dan pengujiannya juga seperti ini Oke Koneksi antara kaki jog dengan lantai Nah, ini pada gambarnya seperti ini Sedangkan diterapkannya seperti ini Dia ada railing jog atau rail jog Ini kaki jog Dan ini ada murnya Ini ada rangka lantai di bawahnya Jadi, konsepnya cuma seperti ini Tapi, cumanya itu ada Ramuannya kan Biar terjadi Standar dari UNICE R80 Regulation ini Jadi, ini adalah rangkaian Apa yang diharapkan oleh Penumpang semua Yaitu safety ketika naik bus Ketika terjadi kecelakaan Tidak banyak menelan korban jiwa Seperti yang terjadi di sini 2013 sangat ngeri sekali 2018 dari 32 kursi 30-nya itu kursinya Lepas dari lantainya Dan itu sangat-sangat Bikin kita ngeri ya Naik ke transportasi umum Dan laksana Komitmen untuk safety Untuk Menghadirkan bus dengan Layanan dan juga Fitur safety yang Terus di-upgrade dan terus Untuk Melayani masyarakat Biar aman gitu naiknya Oke teman-teman Itu yang dapat saya samakan Dari UNICE R80 Dari karus seri laksana Semoga bisa menambah Wawasan teman-teman Kalau teman-teman suka video ini Silahkan di-like Kalau tidak suka silahkan di-subscribe Tapi tetap dukung channel ini Dengan cara Subscribe Thank you Sorry salah sedikit